Intro Starla tahu bahwa saat ini ia dan juga Niko telah resmi bercerai dan itu artinya saat ini sudah tidak ada lagi hubungan apapun yang terjalin diantara Niko dan juga Starla namun entah kenapa Starla di saat ia berusaha untuk mengikhlaskan Niko untuk Ayu Starla malah merasa cemburu ia sebenarnya tidak ingin suaminya itu dimiliki oleh perempuan lain namun Starla sadar bahwa sekarang ia sudah tidak memiliki hak apapun lagi untuk melarang Niko dekat dengan siapa bahkan termasuk dengan Ayu apalagi status Ayu sekarang merupakan sah menjadi satu-satunya istrinya Niko dan karena hal itu Starla pun berusaha untuk menerima semua kenyataan ini meskipun berat untuk ia terima ya guys Terima kasih